Halo kawan, apa kabar? Semoga kawan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Jangan lupa selalu menjalankan protokol kesehatannya. Kalau kawan saat ini bekerja sebagai sistem administrator, maka kawan sudah terbiasa mengelola banyak server. Kawan tentu pernah merasakan betapa menyebalkannya mengingat banyak password untuk mengelola server-server tersebut. Apalagi server-server tersebut mensyaratkan password yang kuat yang harus memiliki kombinasi huruf, angka, dan tanda baca sehingga password akan sulit ditebak oleh orang lain yang tidak berhak masuk ke dalam server. Tips dari orang IT kali ini adalah bagaimana supaya kita bisa masuk ke server lewat SSH namun tidak perlu memasukkan password. Tunggu, sebelum saya membagikan tips ini, mohon klik tombol like sebagai bentuk apresiasi kepada kami yang bekerja di balik layar orang IT. Dan klik tombol subscribe jika belum. Karena dengan subscribe, kawan akan tahu jika ada video baru dari kami yang mungkin bermanfaat bagi kawan. Tips ini berlaku bagi pengguna OS Linux dan macOS. Bagi pengguna Windows bisa menggunakan program putih. Mari kita mulai. Pertama adalah dengan main generate private key dan public key di komputer kawan. Caranya adalah dengan menjalankan SSH key gain di terminal seperti yang nampak pada layar ini. Masukkan passphrase yang kawan inginkan. Kawan juga bisa mengosongi passphrase ini. Setelah itu OS akan main generate private key dan public key ke folder pribadi kawan. Di Ubuntu dan macOS pasangan private key dan public key ini akan disimpan di folder user.sh. Pembuatan private dan public key ini cukup dilakukan sekali saja dan bisa digunakan untuk koneksi SSH ke banyak server yang kawan kelola. Langkah kedua adalah dengan mengkopi public key ke server tujuan. Caranya dengan menjalankan SSH copy ID dan diikuti nama user yang kawan gunakan untuk login ke server tujuan, dan tentu saja diikuti IP server. Kawan bisa juga menggunakan nama domain server tersebut sebagai ganti IP server. Dalam tampilan contoh, saya menggunakan IP server. Jika port SSH yang digunakan di server tersebut tidak menggunakan port standard 22, maka kawan perlu menambahkan informasi port dengan parameter P diikuti port yang digunakan oleh server tersebut. Tekan Enter dan masukkan password untuk username yang kawan gunakan. Jika berhasil, maka akan muncul informasi bahwa penyalinan public key telah berhasil dilakukan. Jika langkah kedua ini gagal, maka kawan perlu memeriksa IP server, kombinasi username dan password yang digunakan dan periksa juga port yang digunakan oleh server. Langkah ketiga adalah dengan mencoba menjalankan SSH ke server tujuan. Formatnya adalah SSH nama user at alamat server. Jika tidak menggunakan port standar, maka sertakan parameter P diikuti nomor port yang digunakan di server. Tekan Enter. Seharusnya koneksi SSH akan langsung masuk ke server tanpa perlu memasukkan password lagi. Jika kawan ingin mengkopi public key ke server yang lain, maka kawan perlu mengulang langkah kedua, yaitu menjalankan SSH copy ID diikuti nama user dan IP atau nama domain server tersebut. Jangan lupa sertakan parameter P jika server tersebut tidak menggunakan port standar 22. Nah, sekarang kawan sudah bisa terkoneksi ke banyak server via SSH tanpa perlu memasukkan password lagi. Sebagai catatan, cara ini hanya berlaku untuk satu komputer yang digunakan kawan pada saat itu. Jika kawan ingin login ke server lewat komputer yang lain, maka kawan harus mengulang pembuatan private key dan public key di langkah pertama. Catatan penting, kawan hanya boleh melakukan ini di komputer milik kawan sendiri. Kawan tidak boleh menggunakan cara ini di komputer sembarangan. Jangan melakukannya di komputer orang lain atau komputer di warnet. Jika kawan melakukannya di komputer sembarang, maka kawan sama saja telah memberikan hak akses komputer tersebut masuk ke server kawan tanpa memerlukan password. Tentu bukan ini yang kawan inginkan. Oke kawan, begitu cara kami login ke banyak server tanpa menggunakan password lagi. Jika kawan merasa tips ini bermanfaat, mohon klik tombol like dan bagikan juga ke teman-teman yang siapa tahu memerlukan tips ini. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir video. Sampai jumpa di video selanjutnya yang tidak kalah menarik dan bermanfaat.